Di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang nama-nama binatang laut, habitat, makanan, beserta karakteristiknya. Ini adalah ikan buntal mutiara. Ikan laut ini merupakan spesies ikan kotak yang ditemukan di samudera Hindia dan Pasifik. Ini adalah paus orca. Paus orca punya corak tubuh yang khas, yakni berwarna hitam dengan bercak putih di bagian bawah. Ini adalah lumba-lumba totol. Lumba-lumba totol dalam bahasa Inggris yaitu pan-tropical spotted dolphin, dinamakan seperti itu karena lumba-lumba ini akan memiliki semakin banyak totol semakin ia menua. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki nama latin loligi indica yang merupakan salah satu hewan termasuk ke dalam golongan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Ini adalah kepiting. Kepiting merupakan hewan invertebrata yang memiliki lima pasang alat gerak sehingga dikelompokkan ke dalam Ordo Decapoda. Ini adalah ikan moris eidel. Nama ikan moris diketahui berasal dari suku mor di Afrika, yang mengidolakan ikan moris sebagai ikan pembawa kebahagiaan. Ini adalah hiu hantu. Hiu hantu bertulang rawan dan jarang terlihat karena banyak hidup di dasar laut dalam. Ini adalah naga laut berdaun. Naga laut berdaun merupakan ikan laut dalam, berada satu famili dengan kuda laut dan ditemukan di sepanjang pantai selatan dan barat Australia. Ini adalah hiu penjemur. Hiu penjemur atau hiu basking merupakan hewan laut yang memiliki mulut besar. Meski terlihat mengerikan hiu basking justru tidak berbahaya bagi manusia. Ini adalah penyu. Penyu mempunyai kemampuan untuk memperlambat detak jantung secara dramatis saat mereka ingin tidur. Ini adalah ikan badut. Ikan badut merupakan ikan omnivora yang mengkonsumsi zooplankton, invertebrata kecil dan parasit yang melekat pada tubuh anemon serta alga bentik. Ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur biasanya ditemukan di kawasan perairan seluruh dunia, baik pada laut ataupun samudera. Ini adalah hiu karang sirip hitam. Ikan hiu karang ini dijuluki ikan dengan pemburu terbaik. Ikan ini juga biasanya memburu mangsa pada malam hari atau biasa disebut juga sebagai hewan nokturnal. Ini adalah siput laut naga biru. Naga biru merupakan siput laut mungil, biasanya hanya berukuran 3 cm, atau sedikit lebih dari 1 inci. Mereka dapat ditemukan di samudera Atlantik, Pasifik dan Hindia. Ini adalah ikan mola. Ikan mola-mola biasanya ditemukan di perairan hangat. Ikan ini tidak memiliki sirip ekor dan sebagai ganti fungsinya, ikan ini memiliki klavus yang terbentuk karena sirip punggung dan perut bawahnya yang teramat besar. Ini adalah ikan torani. Berbeda dengan ikan pada umumnya, ikan torani dilengkapi dengan sayap yang cenderung lebih lebar dan berselaput sehingga terlihat seperti sayap saat dibentangkan. Ini adalah ikan pari. Ikan pari termasuk ikan bertulang rawan yang tubuhnya berbentuk gepeng atau pipih, melebar disertai sepasang sirip dada yang menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah burung camar. Hampir seluruh jenis burung camar memiliki rupa yang hampir sama. Jadi hanya seorang ahli burung saja yang dapat mengenali serta membedakan jenis-jenis burung camar. Ini adalah Anomalocaris. Hewan laut ini adalah artropoda predator terbesar yang berenang dalam laut kambrium lebih dari 500 juta tahun yang lalu. Ini adalah hiu biru. Hiu biru atau cucut biru besar adalah spesies hiu dari famili Karkarhinidae yang menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hewan ini adalah ikan lepu. Lepu merupakan spesies predator. Ketika berburu, mereka akan menyudutkan buruannya dengan sirip besarnya dan dengan refleks cepatnya mereka menekan buruannya sekaligus. Ini adalah ikan barakuda. Ikan barakuda termasuk ikan karnivora yang dimana makanannya utamanya ialah ikan-ikan kecil, cumi-cumi dan udang. Ini adalah pinguin. Pinguin menjadi hewan yang unik karena termasuk sejenis burung semi-akuatik yang tak bisa terbang dan tinggal di daerah terdingin di dunia. Ini adalah ikan layaran. Ikan layar bisa berenang dengan kecepatan hingga 112,7 km per jam meskipun memiliki berat rata-rata 99 kg. Kecepatan ikan layar sama dengan kecepatan seekor citah di daratan. Ini adalah ikan pari marmer. Ikan pari ini aktif di malam hari dan menyendiri, sering ditemukan tergeletak di dasar laut terkubur kecuali mata dan spirakelnya. Terima kasih telah menonton!